oke teman kita bertemu lagi di channel yan iwang oke nah kali ini kita akan masuk kembali tentang aplikasi mining yang gitu viral gitu populernya di twitter maupun di telegram bernama x plus x mining nah untuk di aplikasi ini banyak yang menanyakan ya terutamanya kemarin saya cek di dalam telegram channel ada yang menanyakan bagaimana caranya bang untuk melakukan check-in saya tidak pernah melakukan check-in nah disini saya akan mencotohkan bagaimana cara check-in dan pastinya apa syarat yang harus kita lakukan untuk melakukan check-in tersebut nah sebelum kita masuk lebih jauh kita cek dulu untuk aplikasinya disini teman-teman perlu yang namanya menyediakan gaspi oke teman-teman ya gaspi itu berupa apa bang nah gaspi itu saya tunjukkan saja langsung di my wallet nah disini kemarin untuk tutorial cara data dan cara untuk mengkonekkan wallet sudah saya paparkan kemarin nah sekarang saya menurunkan untuk bagaimana cara untuk melakukan check-in dalam aplikasi ini nah terutamanya kalian yang menggunakan jaringan di dalam aplikasi ini adalah jaringan api temuan yaitu eth jadi gaspi yang dibutuhkan untuk check-in ini butuh biaya sedikit ya itu gaspi kalau saya cek-cek tadi sekitaran kalau kemarin sih teman-teman ya sekitar 2000-3000 rupiah dalam bentuk eth di jaringan api temuan tetapi sekarang sepertinya apakah berkurang atau bagaimana kita coba saja lihat nanti namanya sekarang saldo saya 0,0005 0 nya 4 kali di belakang koma 5 eth jaringan abitrum 1 nah jika kalian mengecek disini jaringannya disini ada ya ada jaringan abitrum 1 bsc terium polygon dan avalanche tapi disini yang dipakai untuk gaspi check-in adalah abitrum 1 untuk eth nya oke dan disini bagaimana cara untuk mengisinya kalian bisa mengisinya langsung dari walet lokal kalian atau walet yang kalian percayakan untuk membeli abh nah yaitu bittime ataukah misalnya indodark atau ke toko kripto itu ada nantinya ada abitrum jaringannya abitrum eth ya eth abitrum 1 oke nanti kalian bisa beli mulai dari 20 ribu dan berapa itu terserah kalian intinya seperti itu kalian transfer saja langsung ke walet x plus atau jika kalian menginportnya dari metamask kalian tinggal mentransferkannya ke metamask oke untuk teknis transfer mentransfer saya anggap kalian sudah paham yang pasti disini kita sekarang melakukan check-in nya seperti bagaimana oke disini teman-teman bisa pertama lakukan misalnya farming lakukan check-in cara check-in teman-teman ya tinggal klik pada bagian aset misalnya kalian misalnya mau rhythm x plus contoh seperti ini teman-teman ya nah disini ada tulisan check-in into get passcard nah apakah get passcard passcard ini adalah kartu untuk lolosnya kita untuk bisa nanti untuk melakukan rhythm atau bisa nanti untuk melakukan konversi dari x-coin ke dalam x plus ya nah disini kan sebelumnya ada ini man ada x-coin dan ada vx plus nah untuk melakukan withdraw dari x-coin yang kita dapatkan harus diubah dulu ke dalam vx plus jadi nantinya jika kalian ingin melakukan withdraw nya perlu yang namanya meloloskan dari x-coin ini untuk di konversikan ke xv ke vx plus nah seperti ini memang ya kita coba saja klik rhythm nah saya akan sekarang memiliki 2.511 coin x-coin nah sekarang saya mencoba untuk melakukan check-in rhythm ya rhythm nah disini tulisannya one half check-in nah saya baru satu kali lakukan check-in check form 2 more consecutive day to get a passcard green jadi kita harus yang namanya ini mananya disini ada passcard saya tunjukkan lagi nah disini kita pertama untuk melakukan passcard itu mendapatkan 1 day redemption privilege satu satu hari kita bisa mendapatkan redemption privilege jadi kita bisa melakukan yang namanya redemption atau rhythm hari x-coin itu jika sudah nyala hijau kuning ya nah disini kalau 3 hari ini green ya jadi selama 3 hari kita bisa sepertinya seperti itu nunggu ya dan sini untuk saya sendiri untuk yang kuning pun belum terbuka nah untuk membuka dari passcard ini kita harus melakukan check-in setiap harinya kita klik check-in nah sepertinya disini teman-teman bisa mencari sekarang kalau teman-teman tidak memiliki gas kepi ini tidak akan kuning ya ini akan buram saya ulang kembali nah disini ada check-in ya satu hari akan kuning perlu kuning dan untuk mengaktifkan itu levelnya sepertinya ini harus teman-teman lakukan passcard ya misalnya beberapa hari nanti akan bisa kita lakukan rhythm nah intinya disini kita lakukan check-in saja setiap hari kemarin saya hijau 7 ya nah disini ada 8 kita coba klik disini untuk melakukan check-in ini kan merah sekarang sekarang tanggal 8 kita coba cek disini sekarang tanggal 8 oke sekarang tanggal 8 nah sekarang teman-teman melakukan check-in check-in oke disini teman-teman bisa lihat sekarang itu dibutuhkan gas price 0,1 gas limit 21.000 nah sekarang kita klik oke disini kalau teman-teman tidak memiliki yang nama gaspi berupa eth dengan jaringan abertum ini tidak akan ada kita klik oke saja nah disini terlihat eth ACPN nah artinya apa namanya untuk eth ini limitnya itu dibutuhkan sekarang adalah 130 berapa namanya ya 130,1,700 nah ini tidak bisa saya lakukan karena gaspi saya ini kurang ya nah kemarin saya coba kemarin saya coba disini bisa ya bisa hijau karena sudah cukup kalau saya hitung kemarin sekitar 5.000 rupiah ya atau 3.000 rupiah ya dalam bentuk rupiah ethnya itu berkurang dan untuk jaringan abertum nah jadi jika kalian ingin check-in kalian harus sediakan yang namanya gaspi gas limit nah gaspi yang saya sediakan sekarang ini masih kurang ya isupien ethnya kurang jadi tidak bisa melakukan gaspi nya oke gas limitnya seperti ini teman-teman ya jadi tidak bisa untuk melakukan yang namanya eh check-in untuk saat ini karena belum ditambah untuk gaspinya nah itu saja singkat teman-teman ya untuk video kali ini agar tidak panjang lebar intinya kalian melakukan check-in seperti contohnya kemarin oke teman-teman ini adalah yang kemarin saya lakukan ini saya menyediakan gaspi sekian 0,0 x2 teman-teman ya oke dan disini teman-teman bisa melihat saya klik rhythm x plus dan disini saya check-in disini awalnya kan 0 ya awalnya 0 day bisa kalian lihat disini 0 day saya coba check-in to get pass card dan disini awalnya gas limit 22000 klik ok dan disini ada overview nah disini ada seperti transaksi seperti ini namanya kontrak disini terlihat gas fee nya adalah 0,03 x 16 eth jaringan abertum 1 nah kalau bisa dikalkusikan itu setara dengan gasnya sekian gas price nya 0,1 GUA oke teman-teman ya 0,03 x 16 oke kalian bisa hitung nanti berapa ADH nya sekarang kalian hitung kalikan rupiah itulah harganya gaspin nya klik ok dan selek ke ok transfer request sending nah disini ada setelah itu disini check-in successfully you have check-in in for one days this month check-in for two more exclusive days to get a pass card green jadi sampai pass card itu levelnya sudah green kalian bisa atau mungkin lebih bagus lagi itu kalian bisa melakukan rhythm teman-teman ya oke intinya seperti itu kalian lakukan check-in untuk mensukseskan bisa rhythm untuk mengkonversikan dari x queen ke x plus oke klik ok dan sekarang sini untuk check-in sudah ada satu hari nah seperti itu malah ya untuk caranya kalau berikut-berikutnya disini saya coba-coba lagi ini tidak ada namanya oke intinya disana seperti itu caranya untuk bisa melakukan check-in tersebut kalian harus menyediakan yang namanya eth jaringan abertum 1 oke sekian saja kalau bisa kalian coba kalkulasikan dulu di order terlebih dahulu karena ini menyangkut masalah uang kalau gunakan uang dingin jika kalian ingin menggunakannya atau berpikir secara dior terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi ini atau kalian mining-mining dulu siapa tahu nanti gaspinya semakin berkurang untuk kedepannya ya itu saja informasi x plus kali ini semoga bermanfaat salam cuan dan tetap semangat bye-bye